Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bertemu lagi dengan Budora Kali ini Budora akan menerangkan materi mengenai gambar cerita Sebelum pembelajaran kali ini kita mulai Langkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Amin Anak-anak marilah kita lihat penjelasan video berikut ini Anak-anak hari ini kita akan belajar mengenai gambar cerita Apa itu gambar cerita? Apakah anak-anak sudah tahu? Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita Contoh, gambar ilustrasi Gambar ilustrasi merupakan gambar yang berhubung isi sebuah bacaan atau text Gambar ilustrasi dapat berupa foto dan gambar tangan Bagam gambar ilustrasi antara lain berbaca gambar cerita bergambar, komik, pamplet, komper, kartun, dan karikatur Bagaimana langkah-langkah membuat gambar ilustrasi? Yang pertama, penentukan gagasan Dua, membuat sketsar Sketsar adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan Tiga, melakukan pewarnaan Media gambar yang bisa digunakan untuk menggambar Satu, media alas gambar Media alas merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar Dapat menggunakan karpas, kain, kertas, atau bahkan kaca dan komputer Dua, media pewarna Dapat menggunakan pensil warna atau cat air Corak gambar cerita atau ilustrasi Satu, realis Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya Baik bentuk, ukuran, dan kata letak Dua, karikatur Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh Biasanya, gambar karikatur mengandung kritika dan segera Tiga, kartun Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk memhibur dan berisikan humor Empat, dekoratif Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan berubah bentuk objek aslinya Namun tanpa menghilangkan ciri-ciri aslinya Ada pun contoh gambar ilustrasi Berdapat berupa cover Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari kesempatan isi buku Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas dua sisi Yang di depan dan belakang Ada pun unsur-unsur sebuah cover Satu, judul Dua, kalimat penjelas judul Tiga, nama penulis Empat, identitas penerbit Lima, gambar yang menarik Enam, sinopsis isi buku Tujuh, identitas buku pada punggung buku Ada dua macam desain dalam membuat cover Satu, cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana Dua, desain penuh warna dan gambar Selain cover Contoh gambar ilustrasi dapat berupa komik Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak Dan disusul sederhana yang berupa sehingga menuntur jaringan cerita Apa saja ciri-ciri komik? Satu, hadir untuk menyampaikan cerita Dua, komporsional Tiga, menggunakan bahasa percakapan Empat, biasanya bersifat kepahlawanan Lima, penggambaran wapak secara sederhana Enam, menyediakan umur Nah, demikian penjelasan Budora kali ini Bertemu lagi di video-video pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!